Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan fenomena yang kerap terjadi di setiap masa kepemimpinan presiden, di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan yang ditunjuk sering membawa perubahan signifikan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan mutuk pendidikan, perubahan kurikulum yang terlalu sering justru dapat menimbulkan kebingungan bagi guru dan siswa. Setiap transisi menuju kurikulum baru membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup besar. Guru memerlukan pelatihan intensif agar dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik, sementara siswa butuh waktu untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran dan materi baru. Selain itu, penyediaan buku pelajaran dan penyesuaian infrastruktur pendidikan, seperti teknologi pendukung dan fasilitas belajar menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Sebelumnya, peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka menandai perubahan besar dalam pendekatan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dilancang untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum ini diharapkan mampu mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan minat dan wakatnya, serta tidak hanya berfokus pada materi, melainkan juga pada pengembangan potensi siswa yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Namun di media sosial, banyak guru yang mengeluhkan bahwa mereka merasa terjajah oleh aplikasi dan kewajiban administrasi, sehingga waktu untuk mengajar hampir tersisa sepenuhnya. Di sisi lain, ada pula yang memuji kurikulum Merdeka terutama dari kalangan guru penggerak, meski mereka juga tak luput dari kritik karena dianggap sering meninggalkan kelas. Setelah pelantikan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024, muncul pertanyaan besar di kalangan masyarakat terutama para guru mengenai nasib kurikulum Merdeka ke depannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendik Dasmen yang baru saja dilantik, Abdul Muhti, menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Nadiem Makarim. Kurikulum ini memang masih menjadi perdebatan di masyarakat terkait kelebihan dan kekurangannya. Abdul Muhti juga belum memberikan pernyataan pasti mengenai kelanjutan kurikulum Merdeka di masa kepemimpinannya. Hal ini juga disampaikan setelah serah terima jabatan dengan Nadiem Makarim di kantor Kemendikbud, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Menurut Muhti, kurikulum Merdeka tergolong masih baru, dan meskipun sudah diwajibkan secara nasional, pelaksanaannya belum sepenuhnya diterapkan di semua sekolah. Muhti mendegaskan bahwa ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait kurikulum Merdeka, terutama mengingat kurikulum ini masih menjadi polemik di masyarakat. Ia berencana mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar, guru, dan masyarakat, sebelum mengambil keputusan. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dick Dasman harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan visi Presiden Prabowo Subianto. Serta berjanji akan memperhatikan secara saksama setiap kebijakan, termasuk terkait ujian nasional dan sistem sonasi sebelum membuat keputusan yang tepat. Sebelumnya, Nadi Makarim menyatakan harapannya agar Menteri Pendidikan di era pemerintahan Prabowo Gibran tetap melanjutkan kurikulum Merdeka, yang ia anggap sebagai salah satu program punggulannya. Hal ini disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 18 Oktober. Segedar informasi di era Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Moti, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang dipimpin oleh Satrio Somantri Brojonegoro, dan Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadlison. Tim Liputan Saruya TV mengabarkan.